Intro Selamat siang kerabat desa yang mudiman Assalamualaikum Wr Wb Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya Jumpa lagi kita di Talk with Arvin Episode spesial ke-20 Hari ini kita hadir bersama tamu-tamu spesial Dari jauh, ada dari Korea Selatan His name is Suk Wahong Nanti kita sapa Ada dari Jakarta Dan juga ada dari Palembang Malam ini kita memiliki tema yang cukup spesial Animasi dalam pengembangan dan promosi kebudayaan lokal daerah Dan tentunya kita sapa dulu Tamu spesial kita hari ini dari South Korea Ya, bagaimana kamu, Mr. Lahong? Ya, saya baik-baik, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oscar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Bapak, teman-teman semua Ya, Dr. Max Dr. Max ada Dr. Max adalah peneliti senior lipi Dr. Maxensius Trisambodo Beliau adalah senior researcher Di Indonesian Institute of Science Dan kita sapa juga Narsum kita hadir dari Palembang Dan juga Bandung Film Council Jadi beliau ini spesial Dari Bandung Film Council Dan juga Palembang International Film and Tourism Board Dan juga seorang senior animator Mas Yudi Mas Yudi, Mas Yudi Swahiri SSN Dan MDS Master Design Apa kabar Mas Yudi malam ini? Saya masih Ya, Alhamdulillah kabar baik Mas Arvin Selamat malam Ya, selamat malam Selamat malam Selamat malam Pak Max Ya Ya Nah Ini kebetulan acara ini Kita live-kan Selasa Siang Jadi kita juga menyapa Selamat siang Iya Oh iya, sorry Selamat siang ya Seharusnya Iya, iya, oke Selamat biasa Yang Budiman Toklit Arvin Tayang di Dua satelit Telkom 4 Dan Nusantara 1 Dan juga Live Di Genflik Ya, di Genflik Aplikasi Di Genflik Aplikasi Bisa dilihat juga Secara langsung Nah Kerabat desa Yang Budiman Sebelum kita Diskusi Lebih jauh Mari kita Saksikan dahulu Tayangan menarik Oleh-oleh Dari Korea Ya Oleh-oleh Mr. Hong Dari Korea Mari kita Saksikan Tayangan Berikut Yang akan Kita diskusikan juga Malam ini Silahkan Silahkan Ya, 멋지지 않나요? O인돌은 UNESCO 세계문화유산으로 지정된 아, 잠깐만요 여러분들이 사진으로 늘 보던 거라 신기하지 않나 보죠? 저 돌은 승용차 50대 무게입니다 사람들은 저 무거운 돌을 어떻게 왜 저 위에 올렸는지 궁금하지 않나요? 지금부터 3000년 전 부상들의 시선으로 눈을 감고 마음으로 상상해봅시다 청동기 시대 조상들은 한 곳에 정착하여 농사를 지으며 살았습니다 부족민들은 하늘과 자리를 수고했어요 그것을 거스르면 큰 물 벗는다고 믿었습니다 하늘의 말을 전하는 부족장은 숨을 거두면서 그의 상징인 비파형 동검과 청동방울을 다음 족장에게 넘깁니다 새 족장은 죽은 자의 권위를 기르는 동시에 자신의 능력을 입증할 수 있는 거대한 무덤 고인돌을 만들어야 합니다 멀리 채석장에서 덮개 돌이 수많은 사람들이 힘을 합쳐 무덤까지 옮깁니다 그레임돌을 세우고 그 위로 흙을 덮어 언덕을 만듭니다 그 다음 무거운 덮개 돌을 그레임돌 위에 올립니다 그리고 흙으로 만든 언덕을 파내면 고인돌의 형태가 갖추어집니다 마지막으로 비파형 동검 정동방울 토기 등과 죽은 자를 놓고 돌판으로 막습니다 이로써 수천의 인력과 긴 시간을 필요로 하는 고인돌 쌓기가 났습니다 저거 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 옛사람들에게 이 고인들은 단지 골무덤이 아닌 하늘과 땅과 사람을 이어주는 의미였던 것입니다. Terima kasih telah menonton! 그런 분들에게 하고 싶은 말! 여기 그런데 아니거든요? 아라리 쇼! 때로는 무시무시함에 떨고 덮어놓고 넘어가기에는 감당할 수 없는 당황스러움! 때로는 너무나 독특한 문화에 신기해하겠지만 하지만 우리는 알아야 한다! 이 모두가 한국 사람들의 정의에서 비롯된다는 것에 궁금증이 풀리는 순간 밀려드는 감동의 판타지! 아름다운 한국에서 펼쳐지는 너무너무 아름다운 이야기들! 주인공들이 한국에서 살기 위해 펼치는 저지란 사연들! 한국 사람들도 모른다는 한국의 비밀들! 한국에서 잘 먹고 잘 사는 비결들! 아라리 쇼! 아라리 쇼! 안녕하십니까? 오늘은 아라리 쇼! 한국의 목욕문화! 한국의 목욕문화 편입니다! 한국 목욕탕에 가보고 싶어서 한국에 온 목욕탕 전문가 나나씨! 나나씨를 모셔보겠습니다! 안녕하세요 나나! 안녕하세요! 드디어 한국의 대중 목욕탕에 갔다 오셨다고 하던데요! 어땠습니까? 특이한 경험이 되었을 것 같은데요! 별일 없이 잘 다녀오셨나요? 어... 네! 아! 또 무슨 일이 있었군요 나나! 한국의 목욕문화! 다른 나라와는 다른! 예사롭지 않은 것이 있는 것 같은데요! 다 같이 확인해 볼까요? 아라리 쇼! 네! 드디어 나나가 목욕탕에 왔습니다! 아니! 아줌마가 나나를 못 들어가게 막는군요! 어허! 어허! 무슨 일일까요? 어? 어? 그렇습니다! 한국에서는 대륙 목욕탕에 아무것도 안 입고 들어갑니다! 자! 우리 나나는 어떻게 해야 되지요? 어? 어? 나나는 안된다고 하는데요! 어? 어? 그렇다고 이렇게 목표가 안되죠! 방송 아닙니까! 어허! 어허! 간단하도록 하려군요! 헤헤헤! 헤헤헤! 나나가 목욕탕에 앉아있네요! 아니! 이쪽으로 다가오는 사람이 있는데! 누굴까요? 누가 나나에게 접근하고 있는 걸까요? 어허! 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 우리의 아줌마가 왜 똑똑하셨을까요? 누.. 누구세요? 아니! 아줌마가 방송해야 되는데! 어허! 어허! 아니! 아줌마가 나나에게 무엇을 주는데요? 아하! 자기 등을 밀어달라는 뜻이군요! 자기 등을 밀어달라는 뜻이군요! 응! 응! 그렇습니다! 한국에서는 피부를 문질러 때를 벗기는 목욕 문화를 가지고 있습니다! 자기 등을 문지르기는 어렵기 때문에 한국사람들이 목욕탕에서도 서로 좋아가며 때를 밉니다! 아니! 그런데! 아줌마 등이 생각도 훨씬 넓군요! 헉! 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 자! 이제 아줌마가 밀어줄 차례가 되었습니다! 나나는 처음 겪어보는 일인 것 같군요! 헉! 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 처음 겪는 사람은 아프다고 생각할 수도 있습니다! 헉! 헉! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 and combined with 3d cgi animation okay okay so actually what is the difference between common animation and like your animation cultural animation historical animation that you try to that you produce yeah what is the difference actually okay in this case of animation it has a special goal so the goal can can be like this how can we teach the culture okay how can we people love this culture okay and then let people visit let people have interest in the culture and let them visit the place yeah that is how and how animation effect effect to tourism or local culture also actually which one more difficult yeah when you make a common animation with uh cultural animation like you make which is more difficult for you uh yes popular and popular animation or historical animation or cultural yeah or well to me all animations are difficult to me but yeah the difficult things in the that kind of historical or educational animation is we have to research research a lot because because that kind of seems everybody knows the culture and there are many specialists so yeah everybody knows it but we have to make people more interest so how but yeah how can you 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 have to do research yes right 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 yeah so yeah if you say uh one episode takes five months yeah like that then we pay more than two months for research too much for research how about uh animation how long you take and you just you mean just entertainment animation yes yes it depends uh it also takes time for preparing we call it pre-production but yeah normally we pay 30 percent effort okay okay yeah so but yeah but this kind of uh sorry yeah this kind of animation it will it will take fast until seven months right with the research uh in 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 five months production yeah we we spend almost half for research wow yeah i have many many experience with this but after finishing animation everybody okay everybody can attacks because everybody's specialist so everybody can say no that is it's not the same no no the clothes is wrong no the costume is not good no the if you produce the background so if you produce only the uh entertainment or popular animation how long you will take estimately two three months well it's very hard to say but yes 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 i i can say yeah five minutes for two or three months okay but the research research is we should research for costume and history and the location and yeah even proofs yeah everything we we should research it should be details the research yes 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 right okay let me translate first to our tv audience song because our programs today broadcast nationwide all over indonesia okay let me translate first let me speak in indonesia okay go ahead can you speak indonesia terima kasih sama-sama okay please okay krabah desa yang budiman tadi mr hong sempat menjelaskan bahwa animasi yang berbasis budaya dan sejarah membuatnya itu lebih lama tadi kalau tidak salah bisa lima bulan sampai tujuh bulan yang separuhnya saja sudah riset katanya nah sedangkan untuk membuat animasi yang tonton hibur apa tontonan hiburan atau entertainment yang populer bahkan korek populer korea juga itu lebih cepat buat episode bisa dua bulan saja sudah selesai nah jadi membuat ternyata membuat animasi yang berbasis budaya story itu ternyata juga apa ya apa ya rumit juga ya harus melakukan banyak riset ya oh 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 let our friends today yeah speakers today yeah they were also asking you something yeah okay if you have any question uh for mr hong about uh his uh cultural animation projects uh thank you uh thank you pa arvin uh uh congratulations uh that's very very uh uh good animations yeah and uh i would like to know uh regarding the the research uh you say that you do a lot of research for making uh anime animation and in doing the research you do it by yourself or you have any experts helping you in developing story or how how do you do you conduct the research uh how is it uh how is it thank you yeah and thank you uh normally uh i research by myself i travel a lot and i i have visited the place many times i have to uh read many books but this is important we should point some experts we should point some expert as a supervisor oh so yeah we need uh someone's specialist name otherwise many people attack so we need someone who has authority so if some expert says this is right this animation is right but then everybody will follow but even i researched a lot everybody can attack me yeah so that is important we should point many experts as a specialist so when i make when i made that animation i expert i point i work with a supervisor a professor who is the the best history about that that season so yeah for historical there are many history but especially yeah that 700 years ago there is a specialist for this and there is a specialist for 700 years ago costume so we have to find someone and yeah make him as a supervisor of this animation officially wow then everybody will believe my animation also that kind of animation we produce with government that case is a lot we don't produce that kind of animation with my money we always get grant from government or we work together with the government so government officer needs experts name so in many many regions it is very important yeah i should research a lot but there is yeah who has authority yeah thank you yeah thank you yeah yeah kerabatnya sayang budiman wah ini translation lumayan panjang ya pak maksudnya ya jadi ya tadi pak pak dokter max dari liping sempat menanyakan ya mister hong ah bagaimana cara melakukan riset film 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 animasi yang tadi berbasis budaya dan sejarah tadi apakah melakukan riset seorang diri atau ada tim yang membantu jadi tadi hong menyampaikan bahwa sebetulnya dua-duanya ya ada yang riset seorang diri tapi saya betul-betul terjun ke lapangan katanya tadi ke lokasi ke tempat tempat sejarahnya bahkan mempelajari apa pakaian yang dipakai 700 tahun yang lalu walaupun tadi kliening mesinnya terlihat simpel tapi betul-betul detail pakaian sejarahnya dan juga mendatangi para sejarah expertnya mungkin sejarawan budayawan maksudnya dan juga dari pihak pemerintah turut mendukung ya termasuk tadi saya lihat apa UNESCO ya dan sebagainya kira-kira itu kerabat desa yang disampaikan oleh hong nah nah oke Pak Max apa ada pertanyaan lagi kalau belum nanti saya langsung ke Mas Yudi dulu mungkin satu lagi Pak Arfit one more can I have one more question Mr Hong ya please please okay regarding the ID how you get the ID for making this animation I think there's a lot of thematic interesting why you pick up this topic as your project animation is there any any consideration any priority in doing that one thank you yes there is a priority so for example that the last animation I showed you is for Korean culture we research it with foreigners who lives in Korea okay I've researched more than 50 foreigners who lives in Korea and we made a list so yeah with this and for the heritage animation so it is very hard to choose some how to make a list so so I made this with the list of when the heritage registered in UNESCO okay yeah so I made that 13 list based on yeah time okay thank you thank you thank you thank you about Max thank you Mr Hong Mr Hong ya tadi disampaikan bahwa bahkan ada cerita animasi tadi yang bercerita bagaimana orang asing hidup di Korea sampai riset 50 orang asing yang ada di Korea ya mungkin ada orang Indonesia nya juga yang di riset di situ ya ya dan juga bagaimana memilih lokasi-lokasi yang sudah menjadi menjadi heritage UNESCO juga menjadi sebuah storytelling yang menarik ya menjadi basis ceritanya orang-orang juga demikian ya oke terima kasih terima kasih it means thank you Hong thank you terima kasih Hong thank you ma'am to you ma'am iya mas Yudi sebagai seorang senior animator yeah ya di industri animasi Indonesia ya dan juga board dari pada Randung Film Council juga palembang film touring board ya kira-kira ada pertanyaan apa makyudi về untuk ee semester Mas Hong, bisa langsung atau bisa, saya juga terserah, bisa langsung juga, silahkan. Oke, terima kasih Mas Arvin, Mr. Hong, itu adalah film animasi yang sangat bagus, saya pikir kita semua di Indonesia tahu bahwa Korea Surat atau Korea memiliki banyak animasi yang bagus, contohnya, seperti yang kita sudah menonton di Indonesia, itu Larva, Anda tahu Larva? Larva, iya, iya. Larva, iya, ini animasi yang sangat lucu dan sangat bagus, jadi dari film Anda, saya melihat film animasi pertama yang dikatakan tentang Dolmen, atau Sarcophagus, mungkin di Indonesia. Ya, Sarcophagus. Anda bilang bahwa Anda membuat animasi yang berkumpul dengan dengan CGI, ya, oke, itu adalah animasi yang sangat bagus, jadi, berapa banyak animasi yang Anda melakukan atau berkumpul dengan kerana Anda melakukan animasi dan berapa lama Anda dan tim-kan untuk membuat satu animasi? And is your animation movie also broadcast in another country beside Korea? So I think that's my question for first. Okay, thank you. The Dolman animation, we had three clay animators and three CGI animators. And there are more VFX artists and editors. So it can be 10 artists work, had worked five months for one episode. But we work parallely. So it was 13 animation. We all finished it in 10 months. And sorry, what was the next question? Yeah, how long it takes for you to make a movie? Ah, yeah, broadcast. Yeah, broadcast outside Korea. Yes, the first one, only the Korean UNESCO literature just broadcasted on Korean national broadcaster. And the last one called Araritio. So it broadcasted on 188 countries, including NHK in Japan and many satellite TV. But I think it's not broadcasted in Indonesia yet. Yes, it's already. Ah, finally. It was Vimeo. Finally. I made it. Congratulations. Welcome to Indonesia. Oke, saya terjemahkan dulu ke Kerabat Desa yang penasaran ya. Pemirsa Nusantara penasaran. Korea is something about the question. Jadi tadi ditanyakan oleh Mas Yudi sebetulnya berapa lama sih dan berapa besar tim untuk memproduksi. Contoh pertama tadi yang tentang animasi sejarah ya Mas Yudi ya, tentang Sarcovagus kalau bahasa Indonesia ya. Tentang sejarah Sarcovagus. Nah, itu satu episode, jadi dikerjakan paralel. Satu season itu ada mungkin 10-13 episode, paralel bersamaan mungkin banyak tim. Jadi selesai dalam waktu lima bulan. Nah, satu episode itu dibutuhkan, tadi disampaikan Mr. Hong, tiga clay animator, ya tiga CGI animator, ya terus lebih dari 10 artis dan 10 editor. Ya lumayan besar juga ya Mas Yudi ya, untuk satu episode. Kalau di film lima bulan sudah banyak seri. Ini baru satu tim ya. Nah, dan tadi yang tentang sejarah tadi ya, animasi sejarah ditayangkan di seluruh dunia. Dan malam ini di Indonesia pertama kalinya. Jadi beruntung kita yang nonton hari ini ya. Dan semoga juga nanti animasi sejarah gaya Mr. Hong ini bisa kita produksi sama-sama juga. Itu bagaimana Mas Yudi kira-kira sama Mr. Hong? Mungkin Mas Yudi bisa aja ini. Bahasa animator. Saya pikir menarik Mas Arvin. Menarik sih. Karena kan mungkin Korea sama juga dengan Indonesia mungkin banyak, banyak apa ya, banyak budaya ataupun cerita-cerita rakyat yang mungkin bisa bisa diaplikasikan di dalam film animasi atau karya animasi gitu. Tapi mungkin ya kita di sini, di Palembang terutama, mungkin tidak, animatornya mungkin masih belum sebanyak di Korea mungkin ya. Tapi kita juga masih terus, teman-teman masih terus berkembang di sini gitu. Tapi mungkin juga kalau seandainya mungkin ke depannya bisa bekerja sama dengan Mr. Hong, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang akan memberikan efek positif buat animator ataupun filmmaker di Palembang khususnya gitu. Kebak, tanya Mr. Hong kira-kira potensi kerjasama ke depan. Saya kan masih di animator ini. Saya kan bukan animator, saya indie filmmaker. Oke, Mr. Hong. Ya. Ya, mungkin saya ingin untuk mungkin kita bisa melakukan kolaborasi antara Korea dan Palembang City di Sumatera mungkin untuk membuat film animasi kurang film atau apa-apa pun. Berdasarkan kultur tradisional kita, mungkin itu menarik mungkin. Tapi, tapi saya menyadari bahwa animator di Palembang, saya pikir tidak begitu kompetensi atau bagus jika kita berkompare dengan animator Korea. tapi kami akan mencoba yang terbaik. Kami akan mencoba yang terbaik. Kami akan mencoba Jadi, saya pikir ini akan baik berkata yang terbaik. Mungkin untuk kemudian berkata yang terbaik. Apa pendapat Anda? Ya, itu sangat baik. Ya, kita harus berkumpulkan dan kita harus berkumpulkan yang terbaik. Dan juga saya pikir yang lebih berbeda. yang terbaik. Maaf. sebenarnya, saya dengan ... indonesia studio sekarang. yang terbaik. Ya. Ya. See? But, Ya, ya, in my feeling, we need to improve system and pipeline. OK. Ya. If you work with each animator, ya, they have, they know a lot. They know already everything but they don't know how to use it. Dan juga, animasi adalah team yang berfungsi. Jadi, ini sangat penting. Kami berhubungi dengan orang lain, dan satu goal bersama. Jika kita bisa membuat satu goal bersama, maka mereka sendiri membangunannya. Jadi, sebenarnya, saya ada banyak masalah di produksi, dan saya bekerja dengan indonesian studio. Ia produksi ada banyak masalah. Karena kita belum membuat pipeline dan system yet. Jadi, kita bisa berbagi dari Korea itu bukan teknik. Anda sudah mempunyai. Kita harus mempunyai sistem. System. Ya. Ya. Bagaimana kita berhubungi? Ya, itu saja. Indonesia sudah mempunyai semua. Kita hanya perlu mempunyai. Jadi, jika saya mempunyai pengalaman, jika saya bisa mempunyai pengalaman dengan indonesian studio, dan saya harus mempunyai pengalaman untuk menggunakan pengalaman. Ya. 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 Kerabat Desa, Pak Mirsa TV, Kerabat Desa Mudiman. Tadi Mas Yudi sempat menanyakan ke Mas Hong. Mas Hong. Mungkinkah ada kolaborasi antara Palembang, Sumatera Selatan, dan Korea Selatan. Ya. Tapi, SDM animator di Palembang, ya, masih belum secanggih Korea. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kira-kira seperti apa? Apakah bisa kolaborasi? Nah, tadi Hong Isra Hong sampaikan bahwa sebetulnya masyarakat kreatif Indonesia, sehatan mental Indonesia ini sudah punya segalanya. Cuman harus lebih pede saja. Ya. Dan, yang penting bagaimana nanti sistem kolaborasinya antara Korea dan Indonesia. Karena yang paling penting adalah justru sistem kolaborasinya. Karena membuat animasi adalah sebuah pekerjaan tim. Ya. Dan harus berpikir secara tim. Jadi, sistem itulah yang bisa nanti Korea support. Ya. Bagaimana akhirnya menjadi sebuah golden goal. Menjadi animasi dunia. Ya. Dari Indonesia. Ya. Tentunya kita bisa belajar banyak dari Mr. Hong. Yang proyek-proyek animasinya memang sudah skala dunia. Ya. Ada dengan studio-studio di utama di UK dan juga di Hollywood. Dengan nilai proyek animasinya yang sudah million dollars ya. Kalau di pasarnya gitu. Jadi, kita belajar banyak hari ini. Kita mau istimewa dari Korea. Ini bisa kita gali terus Pak Max. Pak Max. Kalau mau menggali Monggo apa saja yang mau ditanyakan lagi kepada Mr. Hong. Kita diskusikan. Ya. Nah. Kebetulan Mr. Hong ini memang perusahaan animasinya di Korea. S-Culture. Fokus di memproduksi animasi yang berbasis budaya dan sejarah. yang mungkin banyak juga nih kita butuhkan untuk negeri ini ya. Dan perusahaan animasinya di Amerika lebih sifatnya lebih komersil ya. Lebih konten-konten yang menghibur ya Mr. Hong ini. Kira-kira apa Mas ada lagi yang mau didiskusikan dengan Mas Yudi dan Pak Hong kira-kira? Ya. Terima kasih Pak Afin. Kira. Bang Super perusahaan dan気 Yeah. Yang terpikir. Kenapa orangnya, ya?! Yang terperlue dari uang, ya?! Ya. Bagaimana masalahnya, ya? Ya. Ya ini sebuah hal pendudian Que coba schuka. Lalu sandalya, interacts si penderung, ya? Yaudah pas pendant 3 halin. Ya. Jadi pemarbeiten. Nah itu, ya. Ya. Karena saya pikir Indonesia bisa melakukan hal yang sama dalam mempromosikan banyak kultur dengan strategi Triple Helix. Mr. Hong, bisa Anda mengelaborasi tentang rakyat pemerintah? Anda bilang bahwa pemerintah memberi pendapatan untuk melakukan animasi ini. Bisa Anda menjelaskan bagaimana pendapatan ini? Bagaimana pendapatan dari pemerintah dari pemerintah? Bagaimana pendapatan dari pemerintah dari pemerintah dari pemerintah dari pemerintah? Sebenarnya, itu adalah pemerintah. Tapi saya diberikan pemerintah pertama untuk membuat pemerintah ini. Kemudian pemerintah membuat pemerintah ini. Jadi saya bisa mencapai, karena saya diberikan pemerintah. Pemerintah pemerintah sangat baik. Tapi saya diberikan lebih banyak dari pemerintah. Jadi, pemerintah tidak diberikan pemerintah sendiri. Pemerintah tidak diberikan pemerintah sendiri. Kita diberikan pemerintah. Sebenarnya, pemerintah ini diberikan pemerintah. Sebenarnya, pemerintah pemerintah ini saya diberikan pemerintah 2 tahun. Dan 2 tahun kemudian, akhirnya saya bisa membuat pemerintah. Dan pemerintah 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 pemerintah. Dan 2 tahun kemudian saya bisa membuat pemerintah. Saya melihat. Dan, tidak bisa aku membuat pemerintah. Tapi, ya, itu tidak terlalu mudah. Apabila, korea, pemerintah 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 berubah. Malu juga membuat pemerintah 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 pemerintah. But the important thing is, we should accept, it takes time a lot, we should offer continuously. I see, I see. I think government officer is same, same. Korea and Indonesia same. Nobody wants to get responsibility. Nobody wants to make new ones. Wow, excellent, thank you. That's a good experience from Korea regarding how the private sector can try to influence government. And then government accept and give support. I think this is a very fair relation between government and private. And I think that Indonesia also maybe have that kind of situation. Yeah, thank you, Pak Arvin. That's a very excellent answer from Mr. Hong. Thank you. Thank you. Thank you, Pak Max. Thank you, Pak Hong. Let me translate first to our TV audience. Kerabat Desa, jadi tadi ditanyakan oleh Dr. Max Liti, selama ini khusus animasi berbasis budaya sejarah tadi, atau heritage, termasuk heritage animation tadi, itu model fundingnya seperti apa yang dari pemerintah? Ya, bagaimana caranya di Korea, ya. Dan tadi Mr. Hong menjelaskan, kita yang inisiatif menawarkan terlebih dahulu konsep apa. Ya, dan karena kita yang mempionari konsepnya, walaupun pemerintah istilahnya mentenderkan mungkin dia, tetap saya yang mengerjakan. Nah, baru setelah tahun pertama membuat pilot dan jadi bagus, dan tahun kedua memproduksi lebih banyak lagi. Ya, jadi memang membutuhkan perjuangan, tadi disampaikan setelah dua tahun baru akhirnya jadi episode pilot, dan tahun ketiga baru menjadi season untuk episode-episode berkelanjutannya. Ya, sebetulnya ya lumayan cepat juga ya, sebetulnya ya. Akhirnya menjadi konten untuk pasar dunia juga. Nah, Hong, you mention that you get funds from a government. Yes, is it right, Hong? For the heritage animation? Yes, right. After that, you bring the this heritage animation to the world content marketplace. Yeah. How about the royalty or the revenues for the content? The whole revenues comes to you, or you have to report back to government, or what? Yeah, it depends. The first animation, it is funded by government, it is supported by government. Okay. So, all the rights belong to government. Okay, but you can share. Yeah, but the third animation, the other issue. Yeah, I invested together with Korean national broadcaster. Okay. So, I have rights also, I have a sales right. So, yeah. So, if we make profit, yeah, I'm shared with the profit. Okay, okay. But government organization, like Korean heritage agency, they don't want to do something like commercial project. So, that case, they fund, they rent all the money. Okay. Yeah. So, if we want to make that kind of theme, for commercial region, we should contact national broadcaster. Okay. Yeah, we can have, we can be shared rights together, and we can share business rights, everything. Okay. So, the first one, it is not for the commercial market. Yeah. Yes, right. Only for world promoting. You cannot bring to the world content marketplace, yeah? Yeah, it is just for educational. Educational only. Okay. Thank you. Thank you. Keraampa Desa, jadi, tadi content tadi yang ada bermacam-macam tadi, ada yang sifatnya hanya educational, kemudian dipromosikan ke seluruh dunia oleh pemerintah Korea, tapi juga ada yang joint operation antara perusahaan Hong, Dengan perusahaan government Mungkin di sini BUMM Dan ride-nya milik bersama Dan dijual ke market dunia Jadi masing-masing berbeda Tidak terasa malam ini Maaf, tidak terasa Hari ini Waktu kita Cukup singkat Karena Tayangan Talk with Arvin Edisi spesial Hanya satu jam Untuk tamu asing Dan kita akan Sambung dengan Tayangan Lainnya menjadi satu Tapi sebelum kita Berpamitan dengan Kerabat desa Pemirsa Nusantara Kita ingin mendengar dulu Masing-masing Pesan Dan semangat Bagaimana dunia Industri Khususnya industri animasi Di Indonesia Bisa Lebih berkembang pesat Kedepannya Dan bagaimana Juga bisa berkolaborasi Bersinergi dunia Lokal konten Goes global Dengan sinergi dunia Kira-kira Apa saja yang Harus kita Tempuh Ya mungkin Dari Mas Yudi Yang mungkin bisa disampaikan Terima kasih Terima kasih Mas Arvin Tapi sebelumnya Saya ingin Memberitahukan Ke Mr. Hong Mr. Hong I think Khususnya Indonesia. I think that's the result of a government of Korea support the industry. Nah, kemudian untuk animasi lokal di Palembang khususnya, Mas Arfin, ya, jadi kalau menurut saya sih animasi ini kan merupakan industri yang sangat kompleks, mulai dari proses produksi, praproduksi, produksi, pasca produksi, sampai dengan proses distribusi. Nah, Palembang sebagai kota yang merupakan kota besar di Indonesia dengan potensi alam sungai dan masyarakatnya lebih banyak mengandalkan sektor perdagangan, pertanian, perikanan sebagai mata pencariannya. Nah, tentunya ini mempunyai tantangan tersendiri untuk mengembangkan industri animasi ini untuk kota Palembang. Dan tentunya juga kita bersama mengharapkan adanya pemetaan, pengembangan, serta kebijakan-kebijakan mulai dari sektor hulu sampai hilir agar animasi di Palembang berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, sebagai industri global, pengembangan animasi di Palembang memerlukan peran yang sangat besar dari para pelaku animator-animator lokal. Tadi seperti Pak Max bilang, ada Tenta Helix ya, Pak Max ya. Jadi ada komunitas, akademis, atau universitas. Terus ada sektor bisnis, pemerintah, dan media sebagai penggerak dan pendorong majunya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri animasi di kota Palembang. Dan tentunya kita semua di Palembang juga mengharapkan bahwa industri animasi di kota Palembang nanti dapat mampu menciptakan nilai kebaruan dan menunjukkan keaslian karya putra daerah, serta konten atau cerita budaya lokal. Jadi kita akan mencoba untuk terus mengembangkan karya animasi yang mengembangkan kekayaan budaya yang bisa dijadikan sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat di kota Palembang untuk dapat terus mengenal dan mencintai budaya dan kekayaan yang ada di Palembang. Dan selain itu juga harus bisa tumbuh secara dinamis, mampu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan tren jaman. Jadi ke depannya animasi juga dapat memicu industri lain untuk maju dan akhirnya mempunyai produk turunan antara lain komik, mainan atau toys art, action figure, terus video games dan barang-barang merchandise lainnya. Kira-kira itu Mas Harpin. Masa ini Pak ada webtone ya? Coba saya tanya Ong dulu. Jadi Ong menyampaikan kehadiran satu jam karena ada kegiatan, tapi kayaknya sepertinya Ong sudah lupa. Coba saya tanya dulu. Ong, Mr. Ong, bisa dukungan saya? Ya, ya. You said before that, for today, yeah, one hour for us. Can you extend? Sorry, I'm blocking toilet. I mean, you want to finish now or still one minute? Yes, because we have a lot of topics, so I think it's better to have next time again with enough time. Okay, because we... Actually, you told me half hour. Okay, okay. Half hour without the movie. I see. Yeah, thank you for your coming today. We still have a discussion. Yeah, local discussion. Yeah, thank you for your coming. Yeah, we're going to be happy together. Yeah, please say something to Indonesian TV audience. Say something to encourage them, please. Before I leave. Sama-sama. I mean, amazing. Saksama, moali. Nubu sayyo. Go mausumi da. Sarang haiyo. I mean, can you give a short message for Indonesian audience, please? Okay, it was a very good opportunity. It's my first time to broadcast my animation in Indonesia. And it's the first time I shared my heart and to discuss with experts all together. So it's a very good experience to me. I really hope it continues. So I will have this meeting all together next time soon. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. See you soon, Hong. Okay, bye. Bye. Sorry guys. Thank you, family. Okay. Setelah kita kasihkan bersama tamu dari Korea Selatan. I think it's back. Oh, yeah, it's back. Mr. Hong, ya, tadi sudah menampilkan beberapa koleksinya. Ya, produksinya, mohon maaf, produksi animasi-animasi, heritage animation-nya, luar biasa kita mendapatkan banyak pembelajaran juga dari Mr. Hong. Nah, Pak Max, kira-kira kalau melihat industri animasi di Indonesia ke depan, potensinya itu seperti apa? Ya, karena kalau kita bicara basis heritage, ya, seperti Mr. Hong buat, kan luar biasa kita punya kekayaan budaya. Bahkan bisa dibilangkan kalau leluhur kita, kita punya budaya leluhur, itu kan high context culture, ya. Ya, dan high context culture Nusantara ini kan banyak sekali yang bisa menjadi materi konten seperti tadi, Pak Max. Ya, kira-kira bagaimana Lipi melihat potensial landscape ini yang sangat besar sekali ini, sebetulnya di Indonesia. Apalagi kalau kita bicara budaya leluhur, kan nggak habis-habisnya, ya. Baik, terima kasih, Pak Arvin, ya. Saya kira kita belajar cukup banyak dari Pak Hong, ya, terkait dengan animasi, dan sebetulnya Lipi bisa memberikan banyak peran, ya. Karena tadi kita lihat betapa Pak Hong itu perlu riset, ya, untuk memahami satu tema, dan itu dilakukan secara mendalam, agar produknya punya kredibilitas yang tinggi. Di situlah peran peneliti. Dan Lipi punya berbagai disiplin ilmu, berbagai gudang ilmu pengetahuan, dan ini harus dimanfaatkan oleh sektor swasta juga untuk sama-sama tadi ya, berkolaborasi dengan peneliti. Mudah-mudahan apa tadi cerita dari Pak Hong bisa menginspirasi, apa kalau kita bicara desa ya, sekarang banyak BUMDES ya, beranusaha milik desa. Kenapa nggak BUMDES juga yang mencoba membuat inisiasi, kemudian bekerjasama dengan akademisi dari lembaga ilmu pengetahuan, dari universitas, dan membuat tema-tema yang tadi ya, yang menarik dan mengangkat budaya bangsa kita ya. Dan itu kan ujung-ujungnya tadi kata Pak Hong untuk menghasilkan uang ya, turis datang ke Korea, dia ingin lihat gimana nih, apa ini, side-nya itu kan. Nanti orang datang belanja, ya, ekonomi bergerak. Jadi, multiplayernya akan sangat besar, Pak. Bahkan mungkin kalau kita jualan kreatif produk dengan animasi juga bisa ya, pakai storytelling, animasi, agar produk-produk kreatif itu laku misalnya ya. Bisa juga ya. Tidak hanya untuk jualan produk, ya, kira-kira. Betul, Pak Arvin. Ya, diperlukan sektor swasta yang kreatif, seperti Pak Arvin ya. Kreatif, dinamis, untuk bisa mengangkat. Nah, kalau kita lihat kan, langkah Hong ini kan akhirnya bisa mengangkat budaya-budaya lokal Korea menjadi, kalau kita nyebutnya, mundial culture atau budaya yang dunia rasakan memilikinya. Ya, mungkin kalau di Indonesia ada Bali ya, mundial culture. Nah, bisa tidak dengan cultural heritage ini, budaya Sriwijaya, tempat Mas Yudi, ya, bisa didorong juga menjadi mundial culture, Pak. Pak Mas, kira-kira. Apakah memungkinkan ya? Ya, sangat-sangat bisa ya. Sangat bisa dan ya tinggal tadi ya, ini kan memang pekerjaan kolaborasi ya, nggak mungkin hanya dilakukan oleh private sector. Karena ini kan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nggak terlalu menarik ya untuk mencari funding. Tetapi pemerintah harus hadir dengan dana kebudayaan atau sumber-sumber lain dari badan usaha milik negara. Misalkan tadi juga cerita berkolaborasi, sehingga memang menjadi satu nilai ya, menjadi value. Menjadi value yang tadi ya, untuk fungsi edukasinya tinggi. Dan kita perlu itu ya, supaya kita nggak lupa sejarah bangsa kita, Pak Rwinda. Tadi kan, dari refleksinya seribu tahun kemudian sebelumnya itu di-flashback lagi ya. Luar biasa kan ya. Jadi bangsa yang besar kan bangsa yang paham sejarahnya. Nah, ini dengan animasi-animasi ini ya, itu menjadi ruang kita untuk... Tadi setuju saya, Pak Rwinda. Mas Yudi tadi yang disampaikan Pak Max menarik ya. Jadi tidak lupa sejarah, tapi kan dengan cara yang unik ya. Apalagi misalnya anak saya menonton clay animation narratives-nya Ong tadi kan sangat senang anak saya. Akhirnya juga tidak lupa budaya leluhur dan sejarah bangsa ini ya. Dengan cara yang asik gitu kan. Ya, Mas Yudi. Ya, saya pikir betul Mas Harpin tadi yang telah Pak Max sebutkan tadi itu memang betul sekali sih. Karena kita ini kan Indonesia atau Nusantara ini kan takdir dan modalnya itu sudah kreatif ya. Bener gak Pak Max? Karena kita bisa lihat nih, kita punya lebih dari 17.000 pulau, ada 300 lebih etnis, ada 742 bahasa daerah, ada 1.340 suku, ada 261 juta lebih populasi penduduk, ada 157 juta lebih populasi usia produktif. Belum lagi produk-produk UKM-nya itu sangat banyak sekali. Belum lagi tiap-tiap daerah itu memiliki keunikan potensi dan juga budaya yang sangat menarik. Saya pikir itu mungkin menjadi senjata kita untuk bersaing di global ya. Karena kalau kita mau bersaing melalui teknologi, kita mungkin akan kalah dengan Amerika, Cina, Jerman. Atau kalah murah dengan Cina gitu kan. Tapi di bidang industri kreatif dengan unsur lokal ini, itu kita masih punya harapan untuk bersaing gitu. Saya pikir bener sih, dan mungkin juga harus ada, tadi itu bukan cuma pemerintah, tapi juga ada dari komunitas, bisnis, akademisi, dan juga media itu harus bisa saling bersinergi. Saya pikir betul sekali sih. Dan kita juga mungkin, kita sebagai pelaku kreatif atau komunitas atau bisnis, kan mungkin juga perlu pemerintah hadir ya, mungkin untuk dalam hal regulasi gitu kan. Karena kan seperti animasi ini kan, karena harus ada, apa ya, harus ada protek untuk intelektual property. Jadi kan karya-karya yang mereka buat itu kan harus dilindungin gitu. Jadi itu sih saya pikir, saya sangat setuju sih, tadi seperti yang Pak Max bilang, harus berkolaborasi. Jadi bukan cuma sektor pemerintah saja yang harus bergerak, tapi semuanya gitu. Kira-kira itu Mas Arpin. Ya, betul. Jadi saya rasa betul sekali terlebih animasi terkait IP write tadi ya. Bahkan mungkin setiap karakter dari tokoh per tokoh saja mungkin sudah bisa di-ip write-kan ya, per tokohnya saja. Saya rasa memang harus, apa tadi Pak Max sampaikan peta helik ya Pak Max, lebih lengkapnya ya. Dan saya rasa nanti kan juga di daerah misalnya di Palembang kan banyak kampus-kampus lokal yang juga punya fakultas sejarah mungkin ya. Fakultas sejarah ya, dan bisa diajak paling tidak membuat sebuah produk-produk kreatif ya dalam hal ini animasi. Ya, bagaimana Pak Max? Ya, betul sekali Pak Arfin ya. Karena memang tadi ya, di dalam masyarakat yang semakin cerdas gitu ya, masyarakat yang semakin cerdas. Tentu kita, ketika kita bikin konten itu memang harus betul-betul kritikal konten ya. Karena kalau ternyata tidak kritikal konten ya, audiensnya ini nggak kredibel, nggak gimana. Jadi memang apalagi bicara tentang sejarah ya. Bahkan tadi ya bicara budaya sendiri, dia melakukan riset gitu ya, mengumpulkan, itu banyak. Jadi memang apa ya, basis riset itu menjadi fundament ya, fundament untuk mengisi konten ya. Tanpa riset, konten-konten itu menjadi sangat kering ya, dan tanpa makna ya. Dengan adanya riset yang berkualitas, jadi pengembangan animasi juga sama dengan kita mengembangkan suatu riset ya. Satu riset juga, itu saya kira yang menarik ya. Tadi saya nggak nyangka loh, dia akan melakukan riset seperti itu tuh, saya, oh ternyata luar biasa juga ya. Dan saya juga, saya juga terkejut sama, karena tadi saya lihat di film animasi yang dolmen itu, di situ disebutkan hampir 40% dolmen di dunia itu ada di Korea kan katanya. Saya lihat, saya baca tadi, ya lebih hampir 40% dolmen di seluruh dunia itu adanya di Korea gitu. Iya, betul, betul. Iya. Itu dekat Palemeng juga ada kan di, apa, ke arah lahat ya dolmen. Banyak arca-arca. Bisa dibuat animasinya. Tapi saya setuju tadi Pak Max, Mas Yudi, bahwa semakin kredibel konten histori ini, basis sejarahnya akurat, ya budayanya juga, marketplace dunia untuk konten animasi itu akan semakin accept mungkin ya. Akan semakin, akan semakin di, apa, bobot, bobotnya tuh semakin baik gitu ya. Iya. Kalau animasi ini semakin marketable istilahnya. Marketable. Dan juga mendidik penontonnya juga sih sebenarnya, Mas Harpin. Jadi dengan konten yang bermutu itu kan dia bisa mendidik ataupun istilahnya, ya mencerdaskan penonton juga sih sebenarnya. Jadi sebetulnya animasi-animasi yang berbasis budaya, sejarah, ya, atau warisan lelur ini ternyata pasarnya juga besar di dunia sebetulnya ya. Jadi kita tidak hanya berpikir animasi populer yang entertainment saja sebetulnya ya, Mas Yudi, Pak Max ya. Sebetulnya kita kaya sekali konten untuk itu ya. Iya. Betul, betul sekali Pak Arfin. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yudi ya, kan kalau ingin punya value itu katanya harus unik ya. Jadi kultur kita tuh unik, sehingga nggak akan ada yang bisa mengimitasi, karena yang punya cuma Indonesia gitu. Sehingga walaupun disiarkan di ratusan negara, kalau mau aslinya harus ke Indonesia dilihat. Sehingga itu juga turis akan berbondong-bondong datang kan. Jadi memang end goal-nya untuk ujung-ujungnya turisme juga sih, kalau bicara kreatif ujung-ujungnya buat turisme juga. Jadi, kami ke Indonesia. Kayak ada wayang, yang cuma bisa wayang mah Indonesia gitu. Jadi bikin animasi wayang, dan ya orang luar kayaknya nggak akan mungkin bisa bikin wayang sebagus dan se... Ya jadi wayang Indonesia lah gitu kan. Jadi mungkin, ya tapi tetap kita harus proteksi juga sih intelektual property itu kan, karena kan ya ini mah nanti kan intelektual property ini kan bisa dibuat berbagai macam produk turunan ya. Mulai dari tadi itu kan merchandise, mulai dari mainan-mainan itu kan bisa tuh. Betul, betul. Bener kata Pak Max tadi bahwa ya unik, kita ini unik gitu. Ya kalau saya pikir sih memang takdir atau modal kita ini memang udah dibikin kreatif sih. Ya betul, betul. Nah, tadi saya lupa tanya ke Mr. Hong ya. Kan perusahaannya itu saya pertama kali ketemu beliau itu waktu itu di Hong Kong Marketplace ya. Dua tahun lalu saya ketemu. Saya kaget ini kok ada perusahaan animasi namanya kok S-Culture ya. Itu Hong Culture apa Heritage Culture? Saya nggak tahu, saya lupa tanya. Hong, H-nya itu Hong apa? Heritage. Nah, tapi kalau ya asumsi itu Heritage Culture, sebetulnya kita kan bisa saja kan rekan-rekan di daerah masing-masing membuat H-Culture-nya ya. Masih di Pak Max ya. Seperti Hong tadi kan, karena kan kekayaannya banyak. Dan saya kebayang S-Culture di Sumatera Selatan, akhirnya mendunia S-Culture di Jakarta, Jawa Barat, Bali. Masing-masing punya S-Culture animasinya mungkin ya, masih di Pak Max. Iya, betul. Betul sih, tapi ya diperlukan juga sih. Jadi, apa ya, karena kan di, apa, di, kayak di Palembang nih, kayak komunitas ataupun pelakunya kan ini masih sangat jarang. Meskipun ada animator-animator di sini ada. Tapi mungkin ya bisa kita hitung dengan jari ya. Ya, tapi mungkin ke depan-ke depannya sih, mungkin kebetulan dan Alhamdulillah di sini sudah ada banyak wadah tuh, wadah komunitas. Jadi, para animator dan filmmaker ataupun videomaker di sini nih, ada wadah. Jadi, mereka sudah terhimpun dalam satu wadah untuk ke depannya. Mungkin bisa, bisa, ya, bisa dimanfaatkan oleh industri sih sebenarnya. Iya. Jadi, daripada mereka fighting sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi, mending ya tadi tuh cukup bagus sih, mereka sudah ada wadah di sini gitu. Iya, menjadi satu teamwork ya, untuk sebuah satu cerita yang menjadi cerita dunianya mungkin ya nanti ya. Ya, bagaimana Pak Max, kira-kira ex-culture ini? Saya waktu itu pertama kali lihat di Expo Hong Kong itu, saya kaget juga nih. Wah, ini dengan culture lokal bisa mendunia ini, apa, Korea ya. Jadi, perusahaan animasinya khusus di bidang culture lokal mereka itu sebetulnya. Sama saja, kita kan sangat kaya kan itu sebetulnya. Iya, betul Pak Afin. Jadi, kalau saya perhatikan ya beberapa referensi untuk animasi ya. Jadi, memang ini kita kalau animasi memang biasa bicara Jepang gitu ya. Dan Jepang menjadikan animasi ini sebagai diplomasi dia ya, diplomasi anime ya. Sof diplomasinya dia pakai Doraemon dan simbol-simbol itu ya. Nah, mungkin kita juga, kita banyak simbol-simbol yang baik ya. Tokoh-tokoh yang baik, yang berdasarkan sejarah ya. Perwayangan dan lain sebagainya ya, ataupun mungkin tokoh-tokoh lokal ya. Kita bicara di Jawa Barat ada cepot dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa juga menjadi soft diplomasi kita ya. Jadi, diplomasi itu tidak harus dengan ada gastro-diplomasi ya, makan-makan. Juga ada anima. Jadi, sebetulnya kita bisa lebih banyak lagi cara-cara kita untuk memperkenalkan Indonesia ya kepada dunia luar. Jadi, kalau bahasa kita bersama Pak Arvin, teman-teman, lokal ghost global ya Pak ya. Jadi, dari lokal ghost global. Jadi, itu suatu bentuk diplomasi soft ya, soft diplomasi. Dan kita sebetulnya tinggal bagaimana bisa mengangkat ya tematik-tematik lokal dan kita kapitalisasi ya. Sehingga itu memang menjadi satu kemastan kita berinteraksi dengan dunia ya. Jadi, kearifan lokal kita itu yang orang lain belajar ke Indonesia ya, studi. Kenapa kita juga mencoba untuk memberikan warna itu keluar dengan lebih progresif lagi ya. Tentu dengan ilmuwan-ilmuwan kita yang banyak. Dengan anime kita, kreator-kreator kita, teman Pak Yudi dan teman-teman yang luar biasa. Kita sama-sama membuat ini sebagai satu strategi diplomasi kita ke depan ya. Mudah-mudahan ujungnya kan, tadi pariwisata datang, kita punya karakteristik Indonesia yang semakin kuat di kawasan lain sebagainya. Itu peluang-peluang yang bisa kita optimalkan. Terutama juga desa ya. Desa juga itu bisa menjadi satu ikon-ikon ya. Misalnya, kalau bicara ini ya ke sini ya. Bicara ini ya ke sana desa. Jadi, betapa semua itu bisa di-branding dengan tentu kreativitas yang kita miliki ya. Itu yang mungkin saya kira hal-hal yang perlu kita dorong ke depan ya, Pak Arvin dan teman-teman ya. Ya, betul. Setuju saya. Kalau kita bicara desa, justru memang mostly warisan budaya leluhur ya. Kebanyakan memang desa-desa ya. Dari desa-desa itulah bisa diangkat budaya-budaya leluhur ya. Nah, saya melihat animasi ini kan menarik ya, Mas Yudi ya. Segala umur menyukahi ya. Iya. Kalau kita lihat animasi dari Mr. Long tadi, sebetulnya kan kita senang. Anak saya kalau nonton juga senang. Saya rasa seluruh umur masuk tadi ya. Mungkin yang cerita contoh nomor dua tadi ada sedikit-sedikit ini di masyarakat. Anak-anak-anak-anak-anak. Tapi menarik untuk menjadi sesuai tema hari ini ya, menjadi alat, tools, promosi kebudayaan lokal ya. Nah, kira-kira dari Pak Lemang sendiri apakah sudah ada sebuah cerita animasi yang mungkin sudah diproduksi dan bisa menjadi tools untuk promosi ke dunia? Ya, kalau karya mungkin kita memang belum pernah mengadakan semacam pemetaan ya, Mas Harpinnya. Karena kan animasi ini terus terang, dia masih kalah dibanding dengan film atau video gitu kan. Jadi, karya-karya film atau video sudah ada banyak sih di Palembang. Mulai dari film pendek, film dokumenter, ataupun video profile, video musik, ada banyak sekali yang dibuat sama film maker-fil maker di Palembang. Tapi kalau untuk animasi ini biasanya masih, sifatnya masih individual, karya-karya individual. Karya-karya anak-anak mahasiswa, misalnya anak-anak mahasiswa yang kuliah di Fakultas Desain, mereka biasanya kan ada mata kuliah animasi ataupun multimedia. Dan itu mungkin ada juga karya-karya yang mungkin bisa karya bikin iklan ataupun video pendek gitu kan. Tapi kita belum sempat ataupun belum pernah mengadakan pemetaan sudah ada seberapa banyak karya animasi gitu kan. Mungkin ke depannya ini mungkin bisa menjadi, ya kita akan memikirkan untuk ke depannya untuk mendokumentasikan atau membuat arsip. Sudah ada berapa banyak karya film, karya video, karya animasi gitu kan. Dan ini mungkin satu kelemahan juga sih di kita, karena mungkin ke depannya memang harus dipikirkan untuk pendokumentasian atau arsip karya gitu. Yang saya kebayang itu kan, kita semua tahu bahwa Sriwijaya itu kan sebetulnya sejarah dunia ya. Karena Sriwijaya kan sampai, teritorinya kan sampai seluruh dunia ya. Tapi masih banyak pihak asing atau turis yang datang ke Indonesia, ya bahkan orang-orang asing lah yang kurang aware sejarah Sriwijaya. Mungkin jika mereka harus belajar buku sejarah, ya itu kan sesuatu yang membosankan mungkin untuk mereka. Nah mungkin dengan cara animasi inilah, mereka langsung bisa aware kan dengan senang menonton, oh ternyata ada kerajaan mendunia dari Palembang, namanya Sriwijaya. Dan ditontonnya menarik, unik, seperti yang Mr. Wong buat tadi. Dan mungkin dengan cara, Pak Mas sampaikan cara diplomasi nih. Ya akhirnya semua aware. Saya sempat tanya ke teman-teman turis atau teman-teman ekspat ya di Bali, ya saya tanya, tahu kerajaan Sriwijaya. Maksudnya belum aware, tapi kalau mereka kita minta baca sejarah tertulis, ya mungkin mereka kurang interested. Tapi kalau dengan cara animasi singkat, yang lucu dan menarik, tapi di dalamnya ada cerita sejarah Sriwijayanya, akhirnya membuka lagi cerita kejayaan masa lalu Sriwijaya, Mas Yudi, kira-kira. Ya betul Mas Harpin, karena kan film dalam hal ini mungkin ada animasi, itu merupakan medium diplomasi budaya ya. Karena ya banyak sekali negara-negara di Eropa, ataupun Amerika kan mereka melakukan diplomasi melalui film gitu kan ya. Jadi banyak kayak di Indonesia ini banyak kayak kerutaan-kerutaan atau pusat kebudayaan kayak Perancis, Jerman, itu tiap tahunnya selalu mengadakan festival film gitu kan. Di dalamnya ada film pendek, ada film animasi gitu kan. Jadi itu menjadi corong budaya mereka sih sebenarnya. Betul bagus sekali sih, memang belum ada sih film tentang Sriwijaya, saya pikir belum ada ya, belum pernah ada gitu kan. Dan ini mungkin sangat menarik ya kalau dibuat gitu. Tapi tadi itu perlu riset juga sih, karena kita nggak boleh membuat film yang nantinya salah gitu kan, ceritanya salah gitu kan. Harus benar. 5 menit betul-betul harus di riset ya. Iya. Betul-betul setuju. Karena kalau misalnya mereka menonton, oke misalnya film drama, kita tahu ada drama India kan panjang-panjang. Dalam Sriwijaya, mungkin waktunya untuk menonton harus ada. Tapi kalau animasi kan singkat, misalnya 2 menit, 3 menit, bisa tonton di TV pesawat terbang, misalnya in flight, atau ditayangkan di airport, di mana-mana, seluruh dunia. Kan singkat, tapi langsung, oh ini ada sejarah Sriwijaya. Tapi dibuat menarik dan bahkan lucu seperti tadi kan nggak apa-apa. Tapi orang kan tahu itu sejarah dunia Sriwijaya itu pernah ada kan. Ya Pak Mas, bagaimana? Iya, betul-betul sekali Pak Arvin. Jadi saya ingat ya, saya pernah visiting fellow di Institute of Social Asian Studies ya, Yusuf Isha Institute di Singapura. Mereka itu punya pusat Nalanda Sriwijaya Center. Jadi memang itu pusat riset Nalanda Sriwijaya begitu ya. Tentu kita bertanya untuk apa kita membangun riset yang seperti ini kan. Tentu yang saya coba amati ya, mereka ingin mendapatkan ide-ide apa yang ada di masa lampau ya Pak Arvin. Apa itu ide-ide yang terjadi di masa lalu. Mungkin dari ide-ide itu banyak yang bisa kita kembangkan. Karena itu menjadi satu peradaban baru Pak Arvin ya. Menjadi satu peradaban baru yang kita kontekskan dengan tantangan yang ada saat ini. Dan juga yang terpenting dari ini semua adalah bahwa menunjukkan bahwa kita itu terkoneksi ya Pak Arvin. Betapa Sriwijaya menguasai hampir sebagian wilayah Nusantara ya Pak Arvin, bahkan negara lainnya. Nah betapa kita itu terkoneksi ya. Dan ini kan sesuatu yang memang ada nilainya ya. Jadi bagi saya melihat tadi ya, kita beri cara membuat animasi sejarah, kita punya riset senternya. Ini juga memberikan satu dampak yang besar ya untuk pusat-pusat sudi sejarah yang ada di Indonesia. Juga agar mereka terus mengembangkan ya, mengembangkan bukti-bukti empiris untuk pengayaan sejarah. Dan itu menjadi bahan ajar ke anak-anak yang nanti disampaikan dengan animasi ataupun dengan cara-cara yang lain. Jadi secara tidak langsung, ini kita jadi apa ya, terpacu ya Pak Arvin untuk lebih mengetahui sejarah kita sendiri ya. Karena tadi dia membuat animasi, kalau nggak punya bahan juga tidak akan berkembang. Jadi sama-sama saling membutuhkan ya. Jadi harus dibangun bersama. Saya terbayang kalau kita punya serial animasi, animasi pendek seperti tadi, tapi lengkap. Kayak inskolopedi seluruh daerah senusantara. Jadi animasi ini inskolopedi seluruh daerah nusantara yang penyampaiannya fun seperti tadi, dan akhirnya orang mau belajar sejarah. Selama ini kan banyak orang yang malas belajar sejarah karena ya mungkin malas berpikir. Tapi kalau penyampaiannya fun, mereka tidak sadar bahwa ini sebetulnya mereka belajar riset. Belajar riset yang disampaikan secara visual yang unik dan fun seperti tadi. Saya rasa kalau bisa kita buat inskolopedi berjilid seluruh Indonesia, animasi pendek tadi, saya rasa menarik bagi dunia ya. Ya, Mas Yudia. Ya, benar. Saya beberapa waktu yang lalu pernah, sebelum corona ini, saya pernah berapa kali kan sering ke Jakarta tuh. Karena kan dulu kan sering rapat di Beckraft, di Kementerian BUMN kan. Kantor Beckraft itu kan, Badan Ekonomi Kreatif kan di Kementerian BUMN. Nah, di sebelah Kementerian BUMN itu kan ada perpusnas, perpustakaan nasional yang gedungnya tinggi gitu kan. Nah, saya berapa kali sering mampir ke sana sih. Di sana memang ada konten-konten animasi bercerita tentang sejarah, tapi singkat. Misalnya sejarah tentang Majapahit misal. Ada. Waktu itu ada pameran, saya lupa ada pameran apa gitu. Jadi animasinya itu di display, tapi dia dalam bentuknya itu di layar. Ada juga yang animasi dalam bentuk prisma gitu. Yang dia dipantulkan, proyektornya dari bawah dipantulkan, ada kaca di atas. Jadi si animasi itu masuk ke dalam prisma itu. Jadi seperti dalam prisma kaca itu ada animasinya gitu. Nah, itu juga bagus sih sebenarnya. Saya pikir ini juga bagus sih buat dikembangin nih. Tapi saya nggak tahu ini ada berapa konten budaya yang sudah dibuat. Yang saya lihat itu ada Majapahit, Sriwijaya ada. Tapi secara dari Sriwijaya pas waktu jaya, sampai dia diserang kerajaan Kola kalau masalah. Abad ke-10 gitu. Ada konten budaya, sudah ada sih. Mungkin ya bisa, ya kalau bisa dikembangin lagi sih, sangat bagus tuh, karena kan ada banyak sekali sejarah di berbagai daerah gitu. Apalagi Mas Judy tadi nyampaikan tentang Sriwijaya dan Majapahit. Sebetulnya kan Sriwijaya dan Majapahit ini kan dua poros besar Nusantara yang selamat dunia kan. Tetapi kok masyarakat dunia banyak yang belum aware. Mungkin dengan cara animasi yang simple ditontonnya dan singkat dan menarik. Walaupun di dalamnya sebetulnya basis riset sejarahnya sangat akurat di dalam, tapi orang nggak sadar belajar itu kan. Jadi kalau bicara Majapahit sebetulnya kan juga mendunianya kemana-mana. Ya, kecuali ada-ada guyonan. Mengapa kok Majapahit tidak sampai Australia atau Sriwijaya tidak sampai Korea? Ya, ada guyonan Pak Mas Judy. Karena di Australia bahasa Inggris, sulit. Kalau di sisi Australia bahasa Inggris soalnya. Sama Sriwijaya tidak sampai Korea, soalnya bahasa Korea di sana sulit. Gimana Mas Judy? Ya, tadi kita juga sudah mendengar dari Mr. Hong tadi bahwa untuk produksi animasi mungkin jatuhnya bisa jauh lebih mahal ya dari produksi film yang live shoot misalnya. Karena kan animasi ini kan ya tadi itu harus bikin modelingnya, terus harus bikin. Jadi kalau live shoot kan kita shoot, terus editing kan. Tapi kalau animasi ini dibuat dulu modelingnya, terus kalau misalnya dia animasinya clay, jadi dia harus frame by frame atau stop motion dibuatnya. Dan itu sangat lama prosesnya. Dan pasti memakan biaya dan waktu yang SDM yang banyak juga sih saya pikir. Nah, ini tantangan juga sih. Kenapa mungkin animasi jarang diproduksi, karena mungkin tadi itu produksinya mahal ya. Jadi banyak yang memproduksi film secara live gitu. Seperti Hong tadi, clay animation khusus heritage, apa sudah ada di Indonesia contohnya? Saya pikir ada sih. Ada mungkin. Ya di daerah lain sih, mungkin kayak di Bandung, di Jogja mungkin ada. Clay motion juga ya? Ya. Kalau nggak salah di Indonesia ada, namanya Hello Motion, ada sekolah Mas Waditya, itu dia khusus buat animasi. Kalau nggak salah ada sih, dia bikin juga clay motion. Itu clay motion. Ya, karena menarik juga kan clay motion. Jadi saya lihat apa yang ditonton. Dari umur kita sampai anak-anak itu semua senang itu saya lihat. Ya. Pak Mas, dari LIPI sendiri, kira-kira kalau kita menggali lokal konteks tadi ya, lokal konteks tadi yang banyak filosofi menarik atau warisan budaya leluhur yang diceritakan, tetapi seperti storytelling, tidak membosankan, itu bagaimana cara merubah hasil riset yang scientific terus menjadi sebuah cerita yang bisa for everyone, storytelling-nya, terus ada adaptasinya itu bagaimana Pak Mas dari riset itu? Ya, saya membaca satu tulisan ya, yang ditulis oleh teman saya di LIPI juga, di Pusat Pelitian Sembedaya Regional ya, oleh Mas Firman. Jadi, saya membaca di tulisan tersebut ya, mungkin kalau kita lihat dari Jepang ya, kenapa Jepang bisa begitu sangat dengan animenya, dengan manganya gitu. Nah, mereka itu memang punya satu apa ya, satu istilahnya society ya, mereka sebutnya Japan Society for Animation Studies gitu ya. Jadi, ini dibawa menjadi suatu ilmu ya, suatu ilmu, suatu yang memang bisa didekati dengan keilmuan ya, bahkan mereka juga punya satu apa istilahnya jurnal ya, apa namanya itu, Japanese Journal of Animation Studies gitu ya. Jadi, betapa memang mereka ini gali gitu ya, digali terus menjadi satu knowledge ya, sehingga memang akan, jadi, nggak akan mungkin ada inovasi kalau nggak ada ilmunya Pak, jadi memang dengan ilmu itu terus, sehingga ada sesuatu yang baru, mungkin sekarang dari Clay, nanti apa lagi, apa lagi, jadi akan terus mencari keunggulan kompetitifnya Pak Arvin ya, akan terus seperti itu. Nah, mungkin kita juga, mungkin perlu ya melihat, kalau memang kita ada ini mungkin di pusat-pusat, di universitas, itu juga bisa, mungkin di bagian media, media ataupun apa, mungkin perlu juga ada, apa ya, pengayaan sumber daya dan kapasitas untuk, katakanlah studi-studi yang berbasis animasi, yang sebagainya, sehingga memang, tadi ya, sumber daya manusianya bisa semakin unggul lagi ya, walaupun tadi Pak Hock bilang, Indonesia sudah cukup memadai, sudah bagus ya sebetulnya, tapi saya kira, kalau kita terus, apa, lakukan ini dengan fokus ya, hasilnya akan luar biasa, akan lebih luar biasa lagi Pak Arvin, kita akan buat lompatan-lompatan yang signifikan di depan, kalau didukung oleh tadi ya, apa satu, satu, ya knowledge ya, satu knowledge ya. Misalnya, kita harus menggali, atau mengeksplorasi, cerita-cerita unggulannya dulu ya, dan terus bagaimana nanti, dari kualitas production-nya, bisa, animasi ini bisa masuk ke pasar dunia juga, dan ceritanya juga pas ya, untuk pasar dunia, nah tentunya, bagaimana Mas Yudi, untuk penulisan, saya kurang paham ya, penulisan skrip ini, animasi ini, ya, supaya, story-nya itu bisa, apa ya, global taste gitu, global taste, seperti Hong, ini kan story konteks Korea, tapi global taste, kita nontonnya juga, senang, juga paham, ya, nah bagaimana, walaupun local story, basis local story, di Indonesia ini, tapi, bisa global taste, pada saat kita jadikan animasi ini, apakah perlu sentuhan-sentuhan, lainnya, bagaimana Mas Yudi, kira-kira? Ya, saya pikir sih, kalau untuk, apa, skrip, atau naskah sih, sebenarnya, ya, bisa, bisa berangkat dari, macam-macam sih sebenarnya, bisa tentang, folklore, misalnya cerita rakyat, atau, misal tentang, apalagi nih, misal, apa, tempat-tempat bersejarah, itu bisa juga sih sebenarnya, bisa jadi inspirasi untuk menulis cerita, tapi, yang penting sih, mungkin, tampilan visualnya, mungkin nanti ya, mungkin, ya, kita juga mungkin bisa melihat, ataupun berkaca kepada, tren animasi, atau tren film animasi, mungkin, jadi, ya, kalau, kalau dulu sih, mungkin, tren animasi itu, yang animasi 2D, dua dimensi, misal, ya, mungkin kesininya, kan mungkin dengan adanya, teknologi yang sudah semakin berkembang, dan maju, mungkin, animasi itu juga bisa dibuat secara, tampilannya bisa secara realis, sih, seperti, kayak orang beneran, padahal itu animasi sebenarnya, kayak CGI, itu mungkin, ya, mungkin ya, bisa, cerita sih, mungkin bisa dari, bisa dari mana saja sih, bisa dari, bisa dari cerita rakyat, bisa juga, tapi mungkin visualnya, mungkin kita, kita buat menarik ya, karena, saya, kalau saya, saya pribadi sih, yakin orang luar itu, pasti mereka akan senang sih, melihat film, dengan, latar belakang cerita, yang mengangkat, apa, lokal, gitu kan, istilahnya apa, budaya-budaya, yang lain, gitu kan, jadi, kayak, kayak apa, kita mengangkat cerita tentang, kalau di, apa, di Palembang, mungkin ada banyak, ada cerita si pahit lidah, mungkin yang dia, kalau dia ngomong, atau dia ini, orang itu bisa jadi batu, misal, kan menarik, dan itu mungkin, nggak ada di, di negara lainnya, cerita itu, gitu kan, kan mungkin bisa, atau cerita, kalau di Padang, ada maling kundang, gitu kan, dan itu menarik sebenarnya, ya, tapi mungkin, cerita sih, boleh saja, tradisional, ataupun istilahnya, tapi mungkin visualnya, nanti bisa bagus, gitu, intinya mah, bagaimana kita, untuk terus, mengimprove, berimprove, atau berinovasi, di visual sih, sebenarnya, misalnya, penguatan karakter, kalau kita tadi, bicara, apa, historical, animation, kan pasti harus ada, storytellernya, karakter, storytellernya, itu dibutuhkan juga, yang kuat, ya, yang bercerita dongengnya, bercerita lokasi sejarahnya, bisa, kita, apa ya, kita develop juga, ya, karakter yang kuat, untuk itu ya, sebagai storytellernya, Mas Sidi, tadi suara, iya, tadi suara Mas Arvin, putus-putus soalnya, apakah dibutuhkan, karakter storyteller, kuat juga, divisualisasikan, misalnya, tadi, bicara, historical animation, kan harus ada, storyteller yang, bercerita tentang sejarahnya, bercerita, atau tadi, folklore, bercerita tentang, peningnya, jadi juga, menjadiki juga, seorang, atau karakter, sosok karakter storytellernya, di dalam, animasi itu, khusus, heritage animation, maksudnya, narator ya, narator di filmnya, atau, sebagai, ininya, apa, sebagai, turis guide-nya, tadi kan misalnya, ada turis guide-nya, storytellernya, tokoh, tokoh, imajinasinya, imajinasinya, bisa itu ya? Bisa, ya bisa, itu kan tokohnya, bisa diciptakan mas, misalnya, kita mau, mau ciptakan tokohnya, misalnya, apakah, tadi kan, saya lihat itu ada, ada dua ini ya, ada dua, apa, ada dua, masai dalam visual itu, ada modern ya, yang ketika, dua orang turis, yang datang melihat, tugu dolmen tadi, terus kemudian, secara ini, dia melihat, masa lalu kan, terus, visualnya, Korea di berapa ribu tahun kemudian, gitu kan ya, nah itu ada narator, itu bisa aja sih, bisa di film itu. Ada fantasinya, ya, jadi, Mas Yudi, dijadikan karakter animasi ini, contohnya gitu, terus akhirnya, menemukan mesin waktu, di Palembang kan, bisa kembali ke zaman, diwijaya, di animasi, terus bercerita tentang, Sriwijaya, ke zaman modern, ya mungkin, apa, Mas Yudi kan, ceritanya dosen di, mana, Universitas Sriwijaya mungkin kan, punya dosen sejarah, punya mesin waktu, saya kembali, akhirnya kembali, ngelihat jalan-jalan, kembali lagi ke kampus, bercerita, sejarah sebenarnya, bisa kan seperti itu, menceritakan sejarah, kan menarik itu. Bisa, bisa sekali mas, karena cerita, cerita itu kan bisa dibuat, apapun bisa dibuat, ya tapi, untuk membuat sebuah cerita yang tadi, yang menarik, dengan, dengan apa, kompleks cerita yang mungkin, ya pasti dibutuhkan juga, ya pertama SDM-nya gitu kan, terus biaya akan, pasti kan akan, akan banyak biaya kan, ketika, ini kan karena animasi kan, dia bikin persennya aja, mungkin sudah sangat, sangat kompleks sekali ya, butuh SDM-nya, ada animator, ada modeling, terus ada yang khusus, untuk ngegerakin, ada yang macam-macam, itu kan karena, ada departemen-departemennya, saya pikir, banyak arah, yang di animasi, semakin mahal, kos produknya ya, bisa banget sih, itu dibuat, bisa banget, ceritanya, bisa dibuat, bisa banget itu dibuat, cuma ya tadi itu, masalahnya kan, ketika nanti produksinya, ya butuh tim yang mungkin, banyak juga gitu, iya, artinya kalau, karakter di animasi, semakin banyak, karakternya, produksinya semakin membengkak ya, iya, oke, kalau kita bicara, kerjaan Sriwijaya kan, balik ke masa lalu, banyak sekali itu, karakternya, mungkin, kita memilih, karakter-karakter tertentu, mungkin ya, biar tidak terlalu banyak, masuk di dalam animasinya ya, mungkin ya, ya Pak Max, bagaimana, kira-kira mengkombinasikan, sejarah, yang sesungguhnya, dengan, storyteller, yang menjadi, bridging, bridging ini ya, nah ini kan menarik ya, bercerita tentang, sebetulnya riset, dengan cara yang fun ini, ya, ya, ya Pak Arvin, saya kira, itu semua adalah, satu kesatuan ya Pak Arvin, ketika kita bicara, culture, maka, itu tidak hanya, ya bicara, tadi ya, side ya, side, fisik ya, tetapi juga, disitu ada, budaya lainnya, ada juga bahasa, ada juga musik, ya, dan, dan banyak ekspresi-ekspresi, kebudayaan, yang bisa di, di, apa, di integrasikan, dalam story itu sendiri, kita menghadapi juga, kondisi dimana, saya punya teman saya, ahli bahasa Pak, Katubi ya, yang juga mungkin pernah Pak Arvin undang, banyak bahasa daerah kita, yang sudah hampir punah, bahkan, anak-anaknya, sudah nggak tahu nih, apa bahasa daerahnya, jadi, itu juga bisa, kita integrasikan, dalam ekspresi animasi ya, kita gunakan bahasa, lokal gitu ya, walaupun nanti ada terjemahan, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dll, tapi kita, kita mainkan, segenap, instrumen kebudayaan ya, dari site, dari value, dari bahasa, dari musik, semua ya, sehingga memang, kita dapat satu eksperien, yang unik, dan nggak bisa dicari, di tempat lain gitu, ini adalah Indonesia, atau ini adalah Bali, ini adalah Lombok, ini adalah Palembang, mungkin, mungkin bagaimana, nah ini memang menuntut, suatu kreativitas ya, kreativitas yang tinggi, dari seorang kreator ya, gimana dia bisa mengkombain, semua elemen-elemen kebudayaan, sehingga menjadi satu, story telling, yang betul-betul, apa, unik, dan berkesan gitu, berkesan, ini yang memang, perlu, mungkin perlu belajar dari Pak Arvin, gimana caranya, bisa demikian ini. Iya, Pak Mas, saya jadi ingat tadi, bicara, apa, berbagai bahasa, ada film animasi, apa, Mas Yudi yang, menyatukan seluruh bahasa dunia, akhirnya menjadi bahasa, planet, bahasanya sendiri, animasi, apa, judulnya, sampai lupa saya, yang makhluk kecil-kecil, dia, berbicara bahasanya, ternyata itu, sebetulnya menyatukan seluruh bahasa dunia, Minion ya, Minion, bukan, Minion, itu kan sebetulnya bahasa seluruh dunia, misalnya kita membuat Minion Indonesia, seluruh bahasa daerah, kita jadikan satu bahasa, Minionnya Indonesia, kan bisa juga ya, itu sebetulnya ya, iya, kita kan, tiap-tiap daerah kan banyak bahasa tuh, kan, kalau ada 700 lebih bahasa daerah tuh, iya, jadi bahasa Minion, karena kita kalau melihat, film Minion, pada saat menggabungkan banyak, bahasa kan, kita berpikir, wah ini bahasa kok, menarik, kok kayak bahasa planet mana, ternyata itu, menyatukan seluruh bahasa di dunia, ya kan, kan bisa saja kita, kita membuat hal yang sama, tapi bahasa daerah semua, Pak Mas ya, menjadikan satu, ya nanti ada. Memang apa, istilahnya, ya dari animasi ini juga, menjadi apa, kalau bahasa, bahasa yang ini ya, strategi kebudayaan ya, jadi strategi kebudayaan tuh, ada berbagai ekspresi kan, dari film, jadi kita, kita satukan dalam, apa, film, film animasi ini, sebagai satu strategi kebudayaan, strategi diplomasi, jadi banyak hal yang sebetulnya, ya tapi tadi ya, ini memang perlu satu visi ya, visi yang, ke depan itu memang harus, kuat ya, terutama mungkin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif ya, dan juga mungkin, Kementerian, apa, Ristek Teknologi, jadi harus, ini memang apa ya, satu integrasi semua ya, harus melihat ini, sebagai satu aset ya, dengan demikian, saya yakin ini bisa menjadi satu, apa istilahnya, kekayaan yang menghasilkan uang ya, buat, buat bangsa ini, ya, dan sambil menjaga budaya juga ya, tentu ya. Jadi cultural aset ini, sebetulnya kan kuncinya juga, kalau seperti yang tadi kan, bisa menjadi sebuah konten yang universal lah, kalau saya lihat. Iya, betul. Misalnya konten budayanya ohong ini, dalam bentuk animasi ini, bisa di seluruh TV dunia, karena mungkin, ada nilai universalnya, ya, global taste tadi kan universalnya, dan juga saya lihat, eternal ya, bisa, apa istilahnya, tidak habis, dimakan zaman, itu konten nanti, puluhan tahun masih bisa menonton, saya lihat tadi. nah, mungkin itu kuncinya juga ya, Pak Mas, Mas Yudi ya, bagaimana kita, membuat animasi, berbasis, cerita lokal, tapi harus bisa universal, untuk pasar dunia juga, kira-kira Mas Yudi, Pak Mas. Iya. harus bisa, jadi apa yang, apa yang kita buat, atau yang kita produksi itu, ya, harus bisa diterima pasar ya, mungkin ya, kalau enggak sih ya, ya, percuma sih kita bikin, bikin karya, tapi enggak diterima pasar, makanya kita juga harus mungkin, riset pasar sih, mungkin bisa juga sih, apa sih sebenarnya yang, yang sangat di, apa ya, disukai oleh pasar kan, mungkin, kalau di, di desain, atau di, fashion itu kan, ada namanya, Indonesia Trend Forecasting, jadi kan ada, jadi mereka, sudah mencipta, misalnya nih, tahun 2020, satu, atau tahun dia, 2021 nanti, trendnya apa sih, mereka udah riset, kalau di fashion, ataupun di desain, desain produk biasanya, kan itu sudah ada, jadi, jadi ketika itu, di lempar tahun itu, jadi teman-teman sudah tahu, oh ternyata, trendnya sekarang tuh, warna ini, ini, ini gitu kan, jadi sudah tahu sih sebenarnya, ya, perlu sih itu, harus ada riset juga sih sebenarnya. Tuju saya, jadi menarik juga ya, bahkan yang harus di riset pasar, adalah, apa sih sejarah masa lalu di Indonesia, ya, bahkan dongeng-dongeng di Indonesia, yang laku di pasar dunia, mungkin harus di riset, Pak, ya, sejarah-sejarah masa lalu di Indonesia, warisan leluhur, ya, dan dongeng-dongeng, yang, kalau dijadikan animasi dunia tuh, yang laku di pasar tuh, apa aja, mungkin betul, Mas Sidi harus di riset, ya, sebelum dibuat animasinya. iya sih, kalau, kalau saya pikir sih menarik juga sih, kan, kita punya Borobudur tuh, kita punya perambanan, kebayang nggak misal, relief-relief yang ada di Borobudur itu, jadi film animasi gitu. Betul, tapi itu kan real film, real bercerita kan, Borobudur itu kan. iya, tapi kan, iya, still kan dia kan, jadi, hanya ada di panel-panel di Borobudur, tapi kan bisa aja kita bawa ke dunia bergerak, atau animasi kan, film tadi itu kan, bisa aja, karena kan panel-panel itu sebenarnya cerita sih, sebenarnya, panel-panel di Borobudur itu kan, ada cerita gitu. Real film yang terbesar di dunia tuh ya, sangat panjang kan, berputar-putar gitu, itu harusnya, itu kan masih di, Pak Mas, setuju tuh ya. Saya pikir menarik sih, orang kan, pasti turis kan senang ke Borobudur kan, atau ya pasti Borobudur udah terkenal banget tuh, mereka pasti ketika ngeliat itu, oh ini mah, Relief Borobudur, tapi ada film, jadiin film kan menarik sebenarnya. Oke, oke. Tapi itu sih menarik, tapi gak tau sih ya, siapa yang nanti akan merealisasikan jadi film, animasi Borobudur gitu, cerita yang ada di, itu kan ada Relief, Reliefnya kan ada tentang, sama Wimbangga, atau Lalita Vistara, kan banyak tuh. Artinya, sejak leluhur kita tuh sudah berpikir, membuat animasi sejak dulu kalah ya, dalam bentuk Relief-Relief itu. Iya. Nah, sekarang waktunya kita memvisualkan kembali, animasi-animasi dari leluhur kita itu. Iya Pak Mas ya? Iya, sekarang medianya lain ya Pak. Iya. Pakai medianya lain, pakai, pakai clay. Iya. Jadi, tapi, ya tapi value-nya, value-nya gak berubah ya, hanya tadi ya, cara penyajiannya berubah, dikontekkan dengan dinamika. Iya. Jadi itu, salah satu cara untuk tetap, membawa pesan-pesan peradaban, kepada generasi sekarang ya. Ya, menjaga peradaban melalui animasi. Wah, itu bagus. Tidak terasa, waktu sudah hampir dua jam ya, sebelum kita closing acara hari ini, kita dengar dulu dari Narsum-Narsum Budiman, pesan-pesannya, kepada pemirsa. Putus nih rupanya. Mas Arvin, putus suaranya ya. Iya Pak Max, Mas Arvin putus ya suaranya ya. Kedengeran gak Pak Max? Iya. Enggak, enggak terdengar ya. Iya, enggak terdengar. Oh, masuk lagi. Anggulan jaringan kan. Iya, ada trouble kayaknya jaringannya. Iya, iya. 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 belum masuk ya ini udah masuk iya terputus ya Pak Arvin iya belum Mas Arvin suaranya suaranya belum keluar Pak Arvin suaranya belum keluar nggak terdengar pakai handset ini edit apa ya ini kendala online ini masih ini kita ya iya nah itu udah Mas Arvin udah connect tuh mikrofonnya masih masih mute Mas Arvin ya ya sudah terdengar mohon maaf ya sudah terdengar ya sudah oke terima kasih tadi sampai mana sudah menyampaikan pesan kepada pemirsa Pak Mark belum Pak Arvin belum tadi masih silahkan silahkan baik terima kasih Pak Arvin jadi memang intinya kita melihat animasi ini sebagai salah satu cara untuk kita memajukan peradaban ya sebagai satu strategi kebudayaan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia begitu ya dan animasi ini menjadi salah satu ruang yang tadi kita lihat dari pengalaman Korea Selatan ya ternyata berhasil ya berhasil dan dan apa bisa kita bisa kita apa kembangkan ya untuk menceritakan sejarah sejarah bangsa kita ya sejarah bangsa kita yang yang tentu nanti akan juga berdampak kepada generasi sekarang dalam cara-cara yang jauh lebih modern jauh lebih menarik dan apa tadi ya semuanya memang tetap dilakukan dalam basis apa suatu pendekatan ilmiah ya scientific research ya jadi dan itu penting penting sekali karena sejarah tanpa research yang memadai ya maka akan salah bisa ngawur ya bisa salah nah kalau sejarah salah itu nanti bisa berbahaya jadi mungkin itu saya kira hal yang bisa kita petik dari diskusi kita pada hari ini mungkin itu dari saya Pak Arvin ya wah luar biasa terima kasih Pak Mak menjaga peradaban melalui animasi budaya Pak Yudi Mas Yudi silahkan ya oke Mas Arvin mungkin yang terakhir sih kalau menurut saya sih ya kita tahu bahwa permintaan akan animasi ini kan semakin hari semakin tinggi ya sejalan dengan semakin meluasnya penetrasi saluran TV baik yang gratis maupun yang berbayar baik tayangan TV yang digital atau internet maupun TV kabel jadi internet sebagai media yang saat ini berkembang dengan pesat membawa pengaruh yang cukup positif juga sih bagi perkembangan animasi gitu nah jadi dengan teknologi yang semakin canggih dan murah tentunya produksi animasi bisa dilakukan dengan mudah dan diakses oleh perorangan jadi saya pikir mungkin ya bagi teman-teman animator di Palembang mungkin ini menjadi sesuatu yang apa ya peluang sih sebenarnya untuk dapat menjadikan animasi sebagai salah satu industri yang pertumbuhannya cukup berkembang di Palembang dan juga untuk mempromosikan budaya budaya dan juga untuk memperkuat citra dan identitas kota Palembang sebagai kota yang mungkin yang selama ini orang tahu bahwa di Palembang itu ada kerajaan yang sangat besar jadi saya pikir ini bisa bisa di apa ditampilkan melalui animasi saya pikir itu Mas Arvin sebagai penutup ya terima kasih terima kasih Mas Yudhi Pak Mark luar biasa berbagi pengetahuan dan lejangan hari ini ya terima kasih kerabat desa pemirsa desa hari ini telah kita saksikan kamu internasional dari Korea Mr. Hong dan Pak Mark Dr. Max dari Lipi dan Mas Yudhi dari Palembang juga Bandung hari ini kita banyak belajar bagaimana animasi ternyata tidak saja sekedar tontonan untuk hiburan tapi bisa menjadi sebuah alat untuk menjaga peradaban dan budaya bangsa sampai jumpa di Talk with Arvin minggu depan dan terima kasih Talk with Arvin bukan hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum yang berujung berpotensi menjadi perpecan masyarakat meski beresim tinggi namun Talk with Arvin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak bagi yang menontonnya abadi sepanjang zaman sampai tayang kapan pun terus bermanfaat bagi masyarakat merajut pengetahuan dan budaya bangsa terima kasih sampai jumpa di Talk with Arvin berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swati yasuh salam sejahtera salam kebajikan nama budaya terima kasih selamat menikmati